Komnas HAM Perwakilan Maluku siap mediasi selesaikan dua persoalan besar di Maluku Tengah. Komisi Nasional Hak Asesi Manusia Komnas HAM Perwakilan Maluku mendatangi DPRD Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka mendengar sejauh mana proses penyelesaian permasalahan sengketa batas wilayah antar pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat termasuk persoalan lahan PTPN Awaiya dengan masyarakat Tananahu. Ketua Komnas HAM Perwakilan Maluku, Benediktus Sarkol, kepada DMS Media Group mengatakan hasil pertemuan tim Komnas HAM Perwakilan Maluku dengan para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Maluku Tengah maka Komnas HAM berencana akan melakukan mediasi dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Rencana mediasi akan berlangsung pada minggu kedua bulan September 2019 dengan mempertemukan kedua belah pihak dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan pemerintah Kabupaten SBB untuk menyampaikan opsi-opsi dalam rangka menyelesaikan sengketa tapal batas kedua daerah. Selain itu juga Komnas HAM akan mempertemukan pihak perusahaan PTPN dengan masyarakat Desa Tananahu untuk membicarakan penyelesaian kontrak lahan pada lokasi Desa Tananahu sehingga bisa mencapai kata sepakat secara bersama-sama tanpa harus mengorbankan pihak desa maupun perusahaan. Dirinya optimis langkah Komnas HAM dengan melakukan mediasi dalam menyelesaikan dua persoalan yang telah berlangsung cukup lama akan mendapatkan respon dari masing-masing pihak yang bersengketa. Benediktus Sarkol menegaskan sebagai pihak penengah dalam persoalan ini ia akan maksimal untuk memediasi seluruh pihak. Komnas HAM perwakilan Maluku melaksanakan tugas-tugas pemantauan dan juga mediasi. Terkait dengan kunjungan hari ini untuk dalam rangka memediasi dua kasus besar yang sudah bertahun-tahun tidak belum selesai yaitu kasus tapal batas antara pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan pemerintah Kabupaten SBB. Kemudian satu kasus lagi itu persoalan PTPN Awaya yang sudah sekian tahun belum diselesaikan. Menurut penilaian dan hasil diskusi yang panjang Komnas HAM berkeinginan kuat untuk membawa kasus ini ke ranah mediasi yang akan dijadwalkan pada minggu kedua bulan September tahun 2019. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah Rudolf Lailosa Saat pertemuan dengan para perwakilan Komnas HAM memaparkan beberapa alasan belum selesainya sengketa tapal batas wilayah antar Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten SBB. Salah satunya adalah tidak ada niat baik dari bupati pada masing-masing kabupaten. Mengenai persoalan lahan antar masyarakat negeri Tananahu dengan pihak perusahaan PTPN Awaya, Lailosa berharap pihak Komnas HAM harus dapat membut rekomendasi yang benar-benar dapat mewakili seluruh pihak. Dengan demikian, maka rekomendasi yang dikeluarkan tersebut akan menjadi salah satu acuan dasar untuk masing-masing pihak melakukan mediasi secara bersama-sama. Beta selalu sampaikan kepada Komnas HAM bahwa Beta menempatkan Komnas HAM itu pada titik yang paling istimewa. Beta ingin rekomendasi Komnas HAM itu dihargai. Sepulit Komnas HAM punya rekomendasi itu tidak dihargai. Kenapa Komnas HAM punya rekomendasi harus dihargai? Pertama, Komnas HAM harus punya referensi dua sisi, bukan satu sisi. Komnas HAM harus bikin pendekatan dengan PTP bahwa data-data ini begini, betul atau tidak. Jangan cuma dengar dari Tanah Nahu. Orang Tanah Nahu itu bisa dari Beta Odor dan para Dota Odor pun diri. Tapi jangan bisa buka terlalu banyak karena itu bisa ke anak-anak. Sekarang kita mau bilang bahwa Komnas HAM sebagai referensi, Tanah Nahu itu negeri adat yang paling unik dari semua negeri yang ada di Maluku Tengah. Kenapa dalam satu negeri adat, ada empat negeri yang diakui hukum adatnya seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi tadi. Seperti diketahui, sengketa batas wilayah antar kedua kabupaten ini harusnya sudah berakhir dengan adanya putusan MK nomor 123 garing PUU datar 7 angka Romawi garing 2009 tanggal 2 Februari 2010 dengan rincian Batang Tubuh Undang-Undang No. 40 tahun 2013 tentang pembentukan tiga kabupaten termasuk SBB dalam putusan itu juga telah menetapkan batas wilayah Kabupaten SBB dan Maluku Tengah berada di Sungai Tala atau Kali Tala sedangkan pada lampirannya ditentukan batasnya di Sungai Mala. Namun dengan keluarnya Permendagri No. 29 tahun 2010 maka terjadi pertentangan dengan Undang-Undang Pemekaran No. 40 tahun 2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 123 garing PUU datar 7 angka Romawi garing 2009 tanggal 2 Februari 2010 tentang batas wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Siram bagian Barat.